Perayawan Leol Ojulit 15 Gagak Wilis dan Jaladri kaget, hampir berbareng melompat mundur. Semua pandang matu dan perhatian orang sekarang beralih, ditujukan kepada seorang pemuda tampan, gerak geriknya halus, dan mengenakan baju kuning sedang masuk ke pendapa. Melihat pemuda ini jantung ulam sari berdebaran. Sebab ia segera mengenal siapakah pemuda ini. Dan berdebar, tiba-tiba saja gadis ini menjadi kaget ketika melihat bungkusan di punggung pemuda itu. Sebab bungkusan itu bukan lain adalah miliknya sendiri yang lenyap secara aneh di dalam rumah makan di demak. Ahaha, pemuda ini paling banyak setahun lebih tua dibanding aku, gumamnya dalam hati tetapi mengapa bisa mengambil bungkusan itu tanpa aku ketahui? Apakah pemuda ini mempunyai kepandaian bagai dewa, sehingga tingkatku jauh di bawahnya? Dan, dan apakah hubungan dia dengan Mbak Yudama Yanti kalau ulam sari menjadi berdebar dan kaget sebaliknya gagak wilis dan Jaladri menjadi gusar sekali? Namun begitu melihat bahwa yang berteriak tadi ini seorang pemuda yang usianya masih belasan tahun, mereka menjadi malu kalau terus terang menegur. Tetapi pemuda itu seperti tidak mau peduli kepada gagak wilis dan Jaladri. Begitu masuk ke dalam gelanggang pemuda baju kuning ini sudah berkata dengan lagak sebagai seorang guru memberi pelajaran kepada muridnya, Kamu ini bagaimana, menggunakan ilmu golok begitu sinbrono dan tak tahu malu lemu golok adalah mempunyai unsur memukul disertai oleh kecerdikan. Padahal apa yang kamu pertunjukkan tadi, menghantam kalang kabut seperti orang mabok jengkol. Hem, begitukah ilmu golok perguruan wanasalam? Sayang, sayang sekali guno saronto yang mempunyai nama harum menjulang tinggi di angkasa itu, mempunyai murid-murid yang tolol seperti kamu sepasang metu gagak wilis dan Jaladri menyala mendengar ucapan ini. Hampir saja dua orang ini sudah melompat dan menghajar pemuda yang lancang mulut itu. Tetapi sebelum dua orang murid ini sempat menerjang, Selamat Basuki sudah melompat ke depan si pemuda baju kuning sambil memberi hormat. Lalu berkata, saudara yang masih berusia muda, begitu datang sudah mendamperat habis-habisan. Bolehkah aku mengerti nama tuan yang terhormat tetapi si pemuda baju kuning ini hanya mendengus dingin. Ia tidak menjawab pertanyaan orang, dan sikapnya begitu garang. Namun selamat besuk bersikap sabar. Katanya, harap tuan ketahui bahwa hari ini, dengan disaksik sendiri oleh jenazah guru kami yang masih membujur, kami melakukan pemilihan ketua baru perguruan kami, perguruan Wana Salam. Atas kehadiran tuan yang datang melayat kepada guru kami, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Mari, marilah silakan duduk yang enak, tetapi sungguh mengherankan sikap pemuda baju kuning ini. Ia tidak juga mau duduk, sebaliknya alisnya malah terangkat seperti orang sedang marah. Dan sesaat kemudian, terdengarlah ia berkata, perguruan Wana Salam memiliki nama yang cukup harum, sejajar dengan nama perguruan Kemuning, perguruan Beligor maupun Semeru. Tetapi apabila calon yang akan dipilih orang-orang semacam ini, apakah tidak hanya menjadi buah tertawaan orang saja dan menjatuhkan nama harum ki guno saronto mendengar ini selamat basuki kaget. Kemudian sambil membungkuk memberi hormat, ia bertanya. Ahaha, agaknya tuan diutus oleh salah seorang angkatan tua yang sakti. Maka petunjuk apakah kiranya yang perlu tuan sampaikan kepada kami sebaliknya jaladri dan gagak wilis menjadi mendongkol sekali, mendengar sikap maupun kata-kata kakak seperguruannya yang begitu menghormat. Sekalipun begitu, dua orang ini masih berusaha menahan hati, justru yang bicara sekarang ini adalah saudara tua mereka. Aku suka datang, tentu tak seorang pun dapat mencegah sahup pemuda baju kuning dengan nada yang dingin. Mengapa aku harus memenuhi perintah orang? Tetapi perlu engkau ketahui bahwa antara aku dengan perguruan Wanasalam masih mempunyai hubungan yang dekat sekali. Dan karena aku tak ingin melihat kekacauan yang terjadi tentu saya wajib melerai dan memberikan nasihat-nasihatku, jaladri yang paling berangasan tidak kuasa menahan sabarnya lagi. Apakah hubunganmu dengan perguruan Wanasalam kami? Huh, kami minta agar kisah naktau gelagat, justru kami sedang menghadapi urusan penting. Hayo, mau minggir apakah tidak sesudah membentak? Jaladri memalingkan mukanya ke arah gagak wilis. Katanya lagi, kakang gagak wilis. Mari kita lanjutkan lagi setelah mengucapkan kata-kata itu, jaladri sudah menggeser kaki kirinya ke depan, goloknya dilintangkan di pinggang, disusul gerakannya untuk memulai serangannya. Ha, itulah pukulan demok badanya Bet Bangkekan, merabai tubuh menyabat pinggang serusi pemuda baju kuning. Tetapi mengapa langkahmu yang seharusnya ringan malah terlalu berat sedang langkah yang seharusnya berat, tidak cukup teguh? Dan sorot matamu itu, tidak langsung mengamati kepada lawan, tetapi malah melirik ke arah aku. Itu salah titik tidak benar sama sekali betapa tercengangnya tiga orang murid guno saronto, sulit dilukiskan. Apa yang diucapkan oleh pemuda baju kuning ini tidak bedanya di saat gurunya masih hidup, apabila sedang menghadapi mereka berlatih. Kalau demikian, apakah pemuda ini benar-benar memahami tentang ilmu tata kelahi perguruan Wanasalam? Agaknya salah seorang perwira mataram utusan pangeran kajoran itu menjadi tidak senang juga atas campur tangan si pemuda baju kuning yang dianggapnya lancang ini. Hai kisanak, bentaknya. Apakah maksudmu sebenarnya datang kemari? Di samping itu, katakan terus terang siapa gurumu si pemuda baju kuning itu memalingkan muka ke arah si perwira. Tetapi pemuda ini tidak menjawab pertanyaan orang, malah membalas pertanyaan. Bukankah hari ini perguruan Wanasalam sedang berusaha memilih ketua perguruan yang baru ya? Kau benar? Nah, asal saja orang serumpun, siapa saja boleh turut dalam pemilihan ini, bukan memang tidak salah? Wah, bagus. Kedatanganku sekarang ini justru untuk merebut kedudukan ketua itu mendengar jawaban pemuda ini yang nadanya sungguh-sungguh, semua yang hadir jadi terkejut. Dan semua orang tahu, bahwa Guno Saronto semula adalah tokoh dari wilayah barat yang kurang diketahui asal-usulnya. Maka apabila sekarang tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mengaku masih serumpun dengan perguruan Wanasalam, mereka tidak menjadi haran. Siapa tahu kalau pemuda ini datang dari wilayah barat pula, dan merupakan orang yang mempunyai hubungan perguruan. Namun si perwira yang ingin pekerjaannya cepat selesai itu tidak senang diganggu. Katanya, kalau Kisanak memang pandai berkelahi, biarlah sebentar lagi aku melayani engkau bermain-main, agar pengalamanku bertambah. Akan tetapi karena sekarang ini mereka sedang memperebutkan kedudukan ketua perguruan, maka sedila Kisanak minggir, si pemuda baju kuning itu mendengus dingin hem, Mereka tak ada perlunya lagi berkelahi dan biarlah seorang demi seorang melawan aku kemudian ia memalingkan mukanya kepada salah seorang anggauta perguruan Wanasalam. Katanya, berikan golokmu padaku sikap pemuda ini begitu garang, seakan tidak memandang sebelah matuk kepada mereka yang hadir, di mana tentu banyak pula orang-orang sakti. Mendengar perintah itu murid Wanasalam tampak ragu-ragu sejenak. Akan tetapi begitu pandang matuk bertemu, pandang matuk itu berpengaruh kuat sekali, sehingga murid itu pun mencabut goloknya, diberikan kepada si pemuda namun caranya memberikan golok itu tidak dibalik dan hulu diangsurkan kepada orang. Melainkan bagian tajamnya. Melihat Carol memberikan golok seperti ini, si pemuda tersenyum sambil membuka jari tangannya titik kemudian menggunakan jari tengah dan jari telunjuknya, ia sudah mencetit belakang golok itu, dan selanjutnya hulu golok telah terpegang. Seorang demi seorang, ataukah dua orang maju berbareng tanyanya dengan nada dingin. Jalan diri yang memang wataknya tidak sabaran sudah menyambut dengan kata keras, Aku seorang diri yang akan melayani muem, si pemuda hanya mendengus, dan tahu-tahu tangan kirinya sudah ditekuk seperti gaotan melindungi pergelangan tangan kanan, sedang goloknya sudah menyontek dari bawah ke atas, tetapi tubuhnya agak condong ke belakang. Sudah tentu Jaladri tahu bahwa serangan seperti itu, memang benar gerakan dari perguruan Wana Salam. Dan tentu saja melihat kekemudaan orang tentu tenaganya masih penuh dan gerakannya cepat. Akan tetapi sebagai seorang murid yang sudah mahir dalam ilmu perguruannya, ia merasa pasti akan dapat mengalahkan lawan dengan gampang. Hamba kerdil datang bersembah seru pemuda baju kuning ini sambil membalikan golok yang lalu diacungkan ke atas. Gerakan pemuda ini begitu aneh. Sebenarnya, dalam menyerang yang pertama ia menggunakan serangan yang menyontek dari bawah ke atas. Akan tetapi mengapa serangan yang kedua dapat bergerak pula dari bawah ke atas? Karena Jaladri tidak pernah menduganya, maka dengan sedikit miringkan tubuh pemuda itu sudah bisa menyambarkan goloknya ke kepala orang. Jaladri kaget dan cepat-cepat menyelamatkan kepalanya dengan merendahkan kepala dan tubuh. Si pemuda sudah berseru lagi ketika serangannya dapat dihindari lawan. Awas, pitik ngandang, ayam pulang ke kandang tangan kiri pemuda itu sudah menyambar dan menghantam pergelangan tangan orang diikuti oleh sambaran golok dari atas menabas ke bawah. Terang golok Jaladri terpukul dan terlempar di atas lantai. Akan tetapi golok si pemuda baju kuning masih tetap bergerak menyambar ke leher yang tidak terjaga lagi. Ah terdengar seruan kaget dan khawatir dari beberapa orang yang menyaksikan. Sebab mereka segera menduga bahwa kepala Jaladri akan segera lepas dari leher dan menggelinding di lantai disebabkan sambaran golok itu cepat luar biasa. Akan tetapi yang terjadi kemudian membuat semua orang heran tetapi juga bersyukur. Di waktu mati golok itu menempel ke leher Jaladri, pemuda baju kuning itu sudah dapat menahan luncuran goloknya, sehingga leher orang itu selamat. Melihat ini tiba-tiba jantung ulam sari memukul keras, melihat bagaimana si pemuda dapat menahan luncuran goloknya di saat berbahaya. Jelas sekali bahwa ilmu kepandaian pemuda itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dan yang lebih aneh lagi, entah apa yang menyebabkan, mendadak saja timbul sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Mungkinkah perasaan ini timbul karena jelas, bahwa pemuda baju kuning ini mempunyai hubungan dekat dengan Damayanti? Sebab bukan saja pemuda ini memakai baju kuning serupa dengan warna kesayangan Damayanti. Akan tetapi pemuda ini juga mengendarai kuda mustika kesayangan Damayanti pula, yang bernama Megalangking. Ketika itu digelanggang, Jaladri berusaha menundukkan kepalanya sehingga hampir-hampir dahinya menyentuh tanah. Akan tetapi celakanya mati golok itu mengikuti terus sehingga walaupun ia memiliki ilmu yang tinggi, tidak berdaya lagi di saat golok lawan sudah menempel di lehernya. Untung sekali Jaladri tidak terlalu lama tersiksa oleh keadaan itu, sebab si pemuda sudah menarik kembali senjatanya. Karena merasa telah direbohkan orang tanpa berdaya, sekalipun Jaladri seorang berangasan, tak dapat berbuat lain kecuali mundur dari gelanggang. Melihat ini gagak wilis penasaran sekali. Mengapa dalam tiga gebrakan saja, Jaladri tidak mampu melayani pemuda itu? Padahal gerak serangan pemuda itu jelas, setiap murid perguruan wana salam tentu sudah paham. Oleh karena itu sambil melompat ia sudah membentak, kau jahat tetapi belum juga bentakannya selesai, sinar putih yang panjang telah berkelebat dan golok si pemuda baju kuning sudah menyambar dari bawah ke atas. Gerakan itu seperti juga gerakannya tadi. Akan tetapi cepat luar biasa, sehingga gagak wilis kaget sekali. Tentu saja gagak wilis mahir pula akan serangan itu, dan gampang pula untuk menolong diri. Namun di luar dugaannya, sebelum dua golok itu berbenturan, si pemuda sudah kembali berkelebat dan menyabat ke atas lagi. Dan sebelum ia dapat berbuat apa-apa, lengannya sudah kesemutan dan goloknya runtuh di lantai, disusul oleh metu golok yang menempel pada leher. Begitulah dengan cara yang sama, si pemuda baju kuning telah berhasil merobohkan gagak wilis. Yang beda hanyalah waktunya lebih pendek dibanding dengan ketika mengalahkan jaladri tadi. Hampir saja ulam sari berseru, setelah sadar. Mengapa? Sebagai seorang murid Ki Ageng Purwoto Sidik dan sudah memperoleh gemblengan pula dari Ki Ageng Lumbung Kerep, ia tahu. Ya, ia tahu bahwa sesungguhnya gerakan si pemuda baju kuning tadi dilambari oleh gerakan ilmu tata kelahi tangan kosong yang bernama Keleret Tahun Warisan Ilmu dari Ki Ageng Purwoto Sidik. Dan karena sekarang ini sedang menggunakan golok maka gerakan itu didasari oleh gerak lemu pedang Mahsahurda. Ahaha, bukan bantahnya sendiri dalam hati. Warisan ilmu Ki Ageng Purwoto Sidik hanya aku dan kakek sindu saja yang mewarisi. Ahaha, kiranya menggunakan ilmu tata kelahi sakti mandraguna. Hanya saja semua gerakan itu disesuaikan dengan ilmu tata kelahi perguruan wana salam. Ahaha, kalau begitu benar dugaanku. Dia ini tentu mempunyai hubungan erat sekali dengan Mbak Kiyuda Mayanti, ketika itu terdengar hardik si pemuda baju kuning, lekas menyerah tidak sudi teriak gagak wilis keras-keras. Si pemuda baju kuning berusaha mengancam dengan menekankan matu golok ke leher orang itu. Akan tetapi gagak wilis yang keras kepala tidak sudi menyerah begitu saja, malah terdengar katanya yang garang, sekalipun kepalaku harus kutung tak sudi aku menyerah kalau jala derita diberusaha menunduk, sebaliknya gagak wilis ini malah menegahkan kepalanya. Untung juga bahwa si pemuda baju kuning memang tidak ingin mencelakakan orang. Karena gagak wilis membandel, ia mengangkat goloknya sambil bertanya, dengan care bagaimana engkau mau menyerah diam-diam gagak wilis sudah mempunyai daya untuk dapat menandingi pemuda ini. Dengan ilmu golok, jelas pemuda ini seperti mempunyai ilmu siluman. Gerakannya cepat luar biasa sekalipun ilmu yang dipergunakan itu benar-benar ilmu tata kelahi perguruan wana salam. Katanya kemudian, jika engkau berani mari kita berkelahi dengan senjata tombak tantangan gagak wilis ini diucapkan dengan keras dan garang. Semua orang yang hadir mendengarnya. Banyak orang menduga pemuda ini tentu menolak tantangan itu. Sebab gagak wilis memang seorang yang mahir sekali dalam ilmu tombak. Akan tetapi di luar dugaan, pemuda yang usianya di bawah 20 tahun itu dengan tersenyum menyambut baik tantangan itu. Baiklah. Sekehendakmu aku layani ambilkan tombak teriak gagak wilis kepada salah seorang muridnya. Murid yang mendapat perintah itu cepat-cepat pergi melaksanakan perintah gurunya. Sebentar kemudian murid itu telah datang kembali sambil membawa tombak. Sebaliknya si pemuda baju kuning segera mengembalikan golok kepada pemiliknya, akan tetapi di tempat itu tidak terdapat seorangpun yang bersenjata tombak, sehingga ia tidak dapat pinjam. Gagak wilis yang sedang marah, begitu melihat muridnya hanya membawa sebatang tombak menjadi marah. Plak tangannya bergerak menampar keras sekali, sehingga kepala murid itu seperti mau pecah dan matanya melihat bintang seribu. Dia mau berkelahi dengan aku memakai senjata tombak hardiknya. Apakah hengka sudah duli? Mengapa engkau hanya mengambil sebatang saja murid yang kepalanya seperti pecah itu gelagapan? Tanpa berbicara lagi, murid itu telah lari kembali ke tempat senjata untuk mengambil lagi sebatang. Tak lama kemudian ia telah kembali, langsung menyerahkan tombak itu kepada si pemuda baju kuning. Dengan tersenyum si pemuda sudah menyambut tombak itu. Tiba-tiba gagak wilis sudah berseru jagalah seranganku. Serangan yang digunakan itu bernama tombak biting tatu miring, tombak lidi terluka miring. Serangan itu nampaknya biasa saja, tetapi di dalam kesederhanaannya mengandung ancaman yang hebat. Ini merupakan salah satu rahasia ilmu tombak perguruan wana salam. Gagak wilis menggunakan langsung ilmu tombak bagian ini, dengan maksud agar dalam waktu singkat telah berhasil mengalahkan lawan sehingga dapat menolong muka di depan semua tamu. Guna menyambut serangan itu, si pemuda baju kuning menekan ke bawah dengan ujung tombak tiba-tiba seorang tukang pukul yang sejak tadi banyak bicara dan berada di dekat tulam sari telah berkata, yang dipergunakan pemuda itu adalah tameng angin, jaring jarum, perisai angin, jaring jarum. Itu hanya jurus biasa dalam ilmu tombak perguruan wana salam. Manakah mungkin dapat menandingi ilmu tombak gagak wilis? Terapi baru saja orang itu selesai menerangkan, tiba-tiba saja si pemuda baju kuning berjongkok dan ujung tombaknya berhasil menimdi senjata gagak wilis. Inilah jurus yang bernama kucing nubruk tikus, kucing menerkam tikus. Nyatalah bahwa dengan pukulan biasa, si pemuda baju kuning itu dapat menundukan lawan yang menggunakan jurus rahasia. Dan ini berarti pula bahwa yang kosong secara mendadak bisa berubah menjadi serangan yang berbahaya. Ulam sari tersenyum. Tentu saja gadis ini tidak bisa ditipu seperti yang lain. Benar pemuda ini hanya menggunakan ilmu tombak yang biasa. Akan tetapi karena gerak tombak itu dilambari dengan ilmu tata kelai isakti mandraguna makah batnya menjadi bukan main. Kalau dirinya memperoleh kesempatan, ia pun akan sanggup berbuat seperti si baju kuning. Beginilah, saat sekarang tombak gagak wilis sudah dapat ditindih oleh tombak lawan. Dengan sekuat tenaganya gagak wilis berusaha memberontak, namun tidak berhasil tiba-tiba si pemuda sudah menyontek dengan senjatanya dan tak ujung tombak gagak wilis sudah patah, sehingga metu, tombak itu sekarang menggelepak di lantai. Sebelum gagak wilis dapat berbuat sesuatu, seperti kilat cepatnya tombak si pemuda berkelebat dan mengancam pinggang gagak wilis. Menyerah tidak tanyanya perlahan. Gagak wilis tidak dapat berdaya sama sekali, dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Sekarang ia mengakui keunggulan lawan, justru dalam tiga gebrakan saja, ia tidak dapat berdaya lagi. Sudah, sudah, aku kalah serunya sambil melemparkan tangkai tombak, lalu melangkah keluar dari gelanggang. Tentu saja peristiwa itu menggemparkan semua yang hadir. Nama Jaladri dan gagak wilis cukup terkenal di wilayah ini dan sekitarnya, dan merupakan tokoh-tokoh perguruan Wanasalam. Akan tetapi kalau dalam waktu singkat sudah tidak berdaya lagi di tangan pemuda itu, benar-benar diluar dugaan semua orang. Karena dua orang sudah keok, maka tinggal seorang lagi. Selamat basuki. Murid tertua ini sudah maju ke gelanggang di tengah pendapak itu, membungkuk memberi hormat kepada pemuda baju kuning sambil berkata, kesaktian kisah nak memang luar biasa menakjubkan. Aku menyadari bahwa sesungguhnya aku pun bukan tandingmu. Akan tetapi, tak usah banyak mulut bentak si pemuda. Tidak ada gunanya orang bicara panjang lebar di depanku. Kalau benar engkau menyerah, engkau harus setuju aku menjadi ketua. Tetapi jika engkau penasaran, mari kita bertanding. Betapa marah selamat basuki sulit dilukiskan mendengar ini. Namun ia bukan seorang tolol. Ia telah berusia 35 tahun, banyak pengalaman dan luas pergaulan. Ia sudah memperoleh pengalaman bahwa dengan golok maupun tombak dua orang saudaranya telah dikalahkan dengan mudah. Maka katanya kemudian, kisah nak, sejak perguruan Wanasala berdiri semua orang sudah mengenal tentang tiga macam ilmu yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Ialah ilmu golok, ilmu tombak dan ilmu tangan kosong. Bagus, hahaha putus si pemuda. Kalau begitu, engkau ingin menghadapi aku dengan ilmu tangan kosong. Yang mendengar ini, ulam sari yang sudah dapat menebak asal-usul si pemuda, sudah dapat memastikan bahwa dalam waktu singkat, murid guno Saronio ini akan dikalahkan juga. Sebab walaupun nampaknya menggunakan ilmu tangan kosong perguruan Wanasalam, tetapi gerakan itu dilambari oleh ilmu tangan kosong keleret tahun, si pemuda sudah bergerak menambaskan telapak tangannya. Selamat basuki tersenyum, lalu menangkis dengan tangan kiri yang kemudian akan diteruskan untuk mencengkeram pusar orang. Akan tetapi sebelum tangan mereka berbenturan, tahu-tahu si pemuda sudah membalikan telapak tangannya dan dua batang jerinya seperti kilat menyambar ke kiri untuk menusuk mata. Melihat kesempatan ini selamat basuki gembira bukan main. Ia telah mengangkat tangannya untuk menangkap tangan lawan, sedang tangan kiri bergerak cepat sekali untuk mencengkeram pinggang, tetapi sungguh di luar dugaan, sebab tahu tabu kaki kanan si pemuda sudah menyepak dan hampir berbareng tubuh selamat basuki sudah terpental, terhuyung kemudian roboh di lantai. Karena terbanting kantap, dahinya terbentur lantai dan berdarah. Ternyata bahwa selamat basuki yang menantang berkelahi dengan tangan kosong ini, malah paling menderita dibanding dengan saudaranya yang lain karena harus menderita luka. Dan dengan robohnya selamat basuki ini, maka tiga orang murid Guno Saronto telah berhasil dikalahkan. Sungguh sakti saudara, kata perwira Mataram itu tiba-tiba dengan wajah berseri dan dari seri wajahnya jelas ia benar-benar memuji. Ya, andai kata Guno Saronto hidup kembali, mungkin tak dapat menandingi kesaktian saudara. Dengan kemenangan saudara, maka kedudukan ketua perguruan Wanasalam di tangan saudara. Menggunakan kesempatan baik ini, aku ingin memberi penghormatan, si perwira mengangsurkan cangkir isi teh kepada si pemuda, dan disambutnya dengan bibir tersenyum. Tetapi baru saja akan meneguk isinya, tiba-tiba terdengar suara seruan dari dalam rumah, hem, apakah dia benar-benar anak murid perguruan Wanasalam? Agaknya bukan karena suara itu dari dalam rumah, maka si pemuda tak bisa melihat siapakah yang berseru itu. Si pemuda menjadi tidak senang, maka serunya, kalau ada orang yang masih merasa penasaran, silakan maju untuk beberapa saat lamanya keadaan tenang, tidak terdengar suara penyahutan. Jantung semua orang yang hadir berdebaran. Tidak terkecuali ulam sari yang menyamar dengan wajah jelek itu. Entah mengapa sebabnya, diam-diam ia sudah memutuskan untuk membela pemuda baju kuning itu, kalau sampai kewalahan menghadapi lawan. Tiba-tiba terdengarlah suara salah seorang dari perwira Mataram itu, tadi telah terjadi persetujuan, bahwa siapapun yang berkepandaian tertinggi berhak menduduki jabatan ketua perguruan. Padahal semua orang sudah menyaksikan sendiri, bahwa kemenangan saudara baju kuning ini, secara wajar, mengalahkan lawan dengan ilmu kepandaian, dan menggunakan ilmu ajaran perguruan Wanasalam sendiri. Sesuai dengan itu, menurut pendapatku sebagai seorang utusan pemerintah Mataram, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Kalau toh benar masih ada sementara anggota perguruan Wanasalam yang penasaran, maka siapapun boleh maju untuk menentukan menang dan kalahnya. Apabila pada perguruan ini telah selesai dipilih ketua yang baru, dengan demikian tiada halangan lagi hadir memenuhi undangan Gusti Pangeran Kajoran. Semakin tinggi ilmu kepandaian dan kesaktian ketua perguruan Wanasalam ini, semakin menyenangkan. Justeru orang-orang berilmu tinggi itulah yang dikehendaki oleh Gusti Pangeran Kajoran, perwira itu berhenti, menebarkan pandang matanya kepada sekalian yang hadir. Setelah menelan ludah, perwira ini berkata lagi, Saudara-saudara semua jika tidak ada lagi yang sedia maju, dan kalian sependapat dengan aku maka kedudukan ketua perguruan Wanasalam, tidak lain harus diserahkan ke tangan saudara muda ini. Manusia sakti mandraguna berusia muda tidaklah aneh, justeru dunia ini selalu berputar. Yang muda bakal menggantikan yang tua, yang lapuk termakan usia. Nah, sekarang perkenankanlah saya mohon tanya tentang nama atau gelaran saudara, si pemuda baju kuning ini nampak ragu-ragu. Dan belum juga pemuda itu sempat membuka mulut, perwira itu sudah berkata lagi, nama saudara perlu diketahui oleh semua yang hadir. Hal ini berguna untuk kepentingan pengukuhan saudara sebagai ketua perguruan Wanasalam. Sebab sebentar lagi, semua anggauta dan murid perguruan Wanasalam harus memberi hormat kepada ketua, benar, sahut si muda baju kuning. Dan aku, aku bernama Kebo Kuning, ha bagus. Namanya Kebo Kuning. Biasanya kerbau berwarna putih atau abu-abu bulunya, tetapi saudara ini bajunya kuning. Hahaha, silahkan saudara duduk di tempat kehormatan. Sini, meja di bawah talang inilah merupakan meja kehormatan, sambil berkata, perwira itu sudah bangkit dan berpindah tempat duduknya. Sebaliknya, Kebo Kuning tanpa merasa rikul lagi, sudah duduk di mana tadi merupakan tempat duduk perwira utusan Mataram itu. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar lagi suara orang menangis menggerung-gerung. Lalu di tengah tangis itu, terdengar pula suara orang berkata serak, perguruan Wanasalam, adalah merupakan penerus perguruan yang namanya Amat Harum di wilayah barat. Aduh celaka sekali, mengapa tiba-tiba saja sudah dihina, dan dikalah oleh seorang bocah lingusan. Huhuhuk, celaka. Bukan saja sekarang ini, aku harus menangis karena kakang Guno Saronto meninggal, tetapi juga menangis karena perguruan Wanasalam dihina orang, semua orang berdebar mendengar kata-kata di tengah tangis itu. Siapakah orang ini yang sejak tadi menangis dan tidak nampak batang hidungnya? Di saat orang sedang bertanya-tanya itu, tiba-tiba Kebo Kuning sudah membentak, ha jangan membuka mulut sembarangan kau. Kau bilang aku pemuda ingusan. Hmm, apabila engkau penasaran keluarlah untuk bertanding melawan aku begitu Kebo Kuning selesai mengucapkan tantangannya itu, mendadak munculah seorang kakek kira-kira berusia 65 tahun, tubuhnya kurus kering. Ikat kepalanya ungu, dan semua rambutnya sudah putih. Ia berdiri di samping pembaringan, di mana jenazah Guno Saronto memujur kaku. Ah, kakang Guno Saronto, terdengar orang itu sibuk mengusap air matu sambil meratap. Celaka sekali engkau, ahaha, sekalipun engkau harus kembali hidup, tidak mungkin engkau kuasa menandingi pemuda itu. Ahaha, sungguh tidak aku nyana sama sekali, hari ini perguruan wana salam akan hancur, di obrak-abrik seekor kerbau berbulu kuning, semua orang jantungnya bergebar. Semua matu mengamati ke arah kakek tersebut, dengan matu tak berkedip. Kemudian terdengar lagi suara kakek itu, hem, selama aku berkelana dan menjelajah dunia yang luas ini, sudah tidak terhitung jumlahnya manusia gagah sakti. Namun selama puluhan tahun aku berkelana, aku belum pernah bertemu dengan seorang pembesar kerajaan, yang tidak mengenal malu seperti dia kata-kata si tua ini, tentu saja menyebabkan telingasi perwira merah. Betapa tidak, justru sebagai seorang perwira mataram, terang-terangan dirinya dihina orang di depan banyak pasang mata. Bentaknya menggeledek. Hai tua bangka, jangan engkau membuka mulut sembarangan di depanku, heee. Hayo, majulah kemari jika berani titik. Tetapi kakek itu sekarang berjongkok di tepi pembaringan, sambil merangkul jenazah guno saronto yang memujur kaku. Sesaat kemudian terdengarlah katanya, kakang guno saronto. Dengarlah, aku menerima perintah Dewa Yamadipati untuk mengundang paduka-paduka tuan pembesar negeri yang terhormat itu untuk pergi ke akhirat. Di sana sedang diadakan pertemuan besar. Dan semakin tinggi kepandaian dan kesaktian orang, semakin menyenangkan, tak kuasa lagi perwira ini menahan sabarnya lagi mendengar rejekan itu. Mendadak saja perwira yang tadi banyak bicara itu sudah meloncat ke dalam rumah, langsung mengirimkan pukulan gertakan dengan tangan kiri, tetapi kemudian mencengkeram leher kakek itu dengan tangan kanan. Mendadak dari dalam rumah terbang sesosok tubuh dan tersungkur di tengah pendapat. Ketika semua orang melihat, banyak orang berseru tertahan, tetapi juga tidak sedikit yang tercengang. Ternyata orang itu bukan lain adalah si perwira yang galak dan garang tadi, yang tersungkur di tengah pendapat. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, tetapi yang jelas perwira itu telah berhasil dilontarkan dengan gampang. Melihat kawannya dikalahkan orang dengan mudah, perwira yang lain sudah bangkit dan menghunus goloknya dan menerjang kakek itu. Seluruh ruangan rumah itu menjadi kalut. Tidak lama kemudian tampak sesosok tubuh berkelebat keluar. Ternyata perwira yang tadi menghunus golok, sudah roboh pula di lantai. Melihat apa yang terjadi, makin teganglah jantung ulam sari. Dengan melihat kenyataan itu dalam segebrakan saja si perwira telah roboh jelas bahwa kakek itu mempunyai kepandayan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan tiga orang murid guno seronto. Maka diam-diam ia khawatir juga akan keselamatan kebua kuning. Sanggupkah pemuda itu menghadapi kakek itu? Kebua kuning pun tahu belaka bahwa sekarang dirinya harus menghadapi seorang kuat dari perguruan Wanasalam. Dengan sikap yang tenang ia segera bangkit berdiri dan berkata, silahkan engkau segera keluar ke pendapa ini, jika engkau memang benar tidak puas dengan keadaan. Untuk apa harus menangis dan meratap-ratap seperti kakak yang masih berbau susu hampir tertawa ulam sari mendengar kera kebua kuning bicara. Jelas bahwa ucapannya kali ini untuk membalas kakek itu. Perlahan-lahan orang tua tersebut bangkit, lalu melangkah keluar dari dalam rumah. Sepasang mati orang tua itu benar-benar membuat orang yang melihatnya berdebar. Sebab mati itu bersinar terang dan berwibawa. Kebua kuning pun menyadari keadaan, ia tahu benar bahwa kakek ini seorang angkatan tua perguruan Wanasalam. Untuk itu kebua kuning telah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan. Begitu berhadapan dengan kebua kuning, kakek itu berkata dengan sikap yang keren, bocah, engkau bukan keluarga perguruan Wanasalam, dan nama kebua kuning itu tentu bukan namamu yang sebenarnya. Dengan engkau, perguruan Wanasalam tidak mempunyai permusuhan apapun akan tetapi mengapakah sebabnya engkau telah menghina dan mengacau seperti ini hem, dengus kebua kuning dingin, apakah engkau juga anggauta perguruan Wanasalam? Dan siapa pula kiranya nama dan gelaran paman aku bernama Praharabayu, sahut kakek itu dengan tenang. Sudahkah engkau mendengar tentang banteng kembar saka Banten, sepasang banteng dari Banten? Hem, jika aku bukan anggauta perguruan Wanasalam, bagaimana bisa jadi bahwa diriku ini menjadi salah seorang dari banteng kembar saka Banten? Mendengar disebutnya nama banteng kembar saka Banten itu, sementara tokoh tua berseru tertahan. Bagi mereka yang sudah tua, memang sudah mendengar disebutnya nama itu. Akan tetapi karena selama ini salah seorang banteng itu tidak pernah muncul, dan perguruan Wanasalam juga masih baru, kebanyakan dari mereka hanya mengenal nama Guno Saronto. Sebaliknya bagi ulam sari yang belum luas pengalaman, dan sementara itu belum pernah mendengar cerita dari Sindong maupun Kia Geng Lumbung Krep, nama itu begitu asing dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Guno Saronto sendiri, dalam waktu yang hanya tiga tahun lamanya telah berhasil memupuk nama harum, dan luas sekali pergaulannya. Maka sekarang setelah mereka melihat dengan metu kepala sendiri munculnya seorang banteng yang lain, diam-diam mereka bergebar. Jelas apa yang dilihat tadi, robohnya dua orang perwira dengan sekali geberak, adalah merupakan bukti bahwa kakek yang bernama Praharabayu ini, tentu Sakti Mandraguna. Maka di antara mereka segera kasak kusuk. Ada yang merasa pasti bahwa pemuda baju kuning itu akan roboh, tetapi sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa kakek itulah yang nanti akan roboh. Sementara itu dengan sikapnya yang garang kebua kuning sudah berkata, hahaha, persetan dengan sepasang banteng atau sepasang katak. Apakah engkau juga ingin memperebutkan kedudukan ketua perguruan hemengkau terlalu menghina aku, orang muda hardik pelahara bayu. Kalau saja aku menghendaki kedudukan itu, apakah sulitnya jangan engkau membuat dan bermulut besar? Siapakah yang mau percaya ujapanmu? Sekarang apakah yang engkau kehendaki hem, aku datang kemari adalah sehubungan dengan meninggalnya kakang guno saronto, dan urusan ketua perguruan wanasalam pula, Praharabayu menjawab dengan nada yang dingin. Yang jelas, kedudukan ketua perguruan wanasalam harus diduduki oleh seorang murid perguruan. Kemudian, siapapun yang berhasil menduduki jabatan ketua perguruan, dia tidak boleh pergi memenuhi undangan kepleret. Tidak sepantasnya manusia-manusia kasar seperti orang, orang perguruan wanasalam ini, harus bergaul dengan orang-orang mahal dari kota raja. Karena dengan begitu, hanya membuat malu saja, justru tidak pandai tentang adat dan kesopanan orang-orang besar, ucapan Praharabayu yang tegas-tegas menunjukkan perasaan tidak senang terhadap kekuasaan Mataram ini, membuat sementara orang tercekat kaget. Mengapa orang ini begitu semirono mengucapkan kata-kata tersebut di depan ratusan orang yang belum dikenal watak dan tabiatnya? Dengan begitu jelas sekali bahwa Praharabayu ini tidak tunduk kepada Mataram. Orang yang demikian, kiranya gampang sekali dituduh oleh kekuasaan Mataram sebagai pemerontak. Sedang hukuman yang paling ringan, hanyalah seumur hidup. Dua orang perwira yang tadi dengan gampang telah direbohkan oleh Praharabayu, entah dengan kera bagaimana, sudah tidak nampak lagi di batang hidungnya. Mungkin sekali mereka menjadi malu, setelah direbohkan orang tanpa dapat berkutik sama sekali. Maka mereka sudah pergi diam-diam, di saat semua perhatian orang sedang ditujukan ke arah keboh kuning dan Praharabayu. Setelah Praharabayu menyapukan pandang matanya ke seluruh pendapa seperti mencari kesan, kaget ini meneruskan, sebagai seorang angkatan tua dalam perguruan Wanasalam, sudah tentu aku takkan bisa menyetujui kera pemilihan ketua, yang hanya mendasarkan kepada kesaktian melulu. Kesaktian seseorang belum tentu berpengaruh baik terhadap perguruan. Oleh sebab itu menurut pendapatku, yang lebih penting bagi seorang ketua perguruan, adalah watak dan pribadi seseorang. Sebab kebijaksanaan, kejujuran dan keagungan jiwa seseorang, pengaruhnya akan besar sekali bagi kemajuan sesuatu perguruan, ia kembali berhenti, menebarkan pandang matanya seperti mencari kesan. Sesaat kemudian, terdengarlah katanya lagi, para tamu sekalian, bolahkah aku bertanya kepada kalian tentang pandangan kalian? Menguntungkankah dan baikkah akhir dari pemilihan, kalau hanya mempertimbangkan tentang kesaktian seseorang, tetapi mengabaikan tentang watak dan pribadi? Apa yang akan terjadi kalau orang itu sakti mandraguna tetapi wataknya begitu rendah dan jiwanya kerdil? Sementara yang hadir terkesan di hati mendengar kata-kata kakek ini, dan tanpa merasa sudah mengangguk. Ucapan kakek ini memang tidak bisa dicela. Sebab kesaktian seseorang belum dapat menjadi ukuran dapatnya membawa kemajuan sesuatu rumah tangga perguruan. Berbeda dengan seseorang yang berjiwa agung, kekurangannya dalam ilmu kesaktian dapat ditambah oleh keagungan jiwa, kebijaksanaan dan kejujuran. Tiba-tiba terdengar jawaban keboh kuning yang membuat semua orang melengak, aku tidak peduli dengan semua itu. Hem, engkau mau apa-mau apa, katamu sepasang metaprahara bayu mendelik mengamati keboh kuning tanpa berkedip. Biarlah sekarang aku menyerahkan tulang-tulangku yang sudah keropos termakan umur ini, agar engkau hajar tetapi si pemuda baju kuning mendengus dingin. Kemudian jawabnya dengan nada merendahkan. Hem, engkau ingin berkelahi dengan care apa? Dengan senjata ataukah tangan kasong karena engkau mengaku sebagai salah seorang anak murid perguruan Wanasalam, maka marilah kita coba-coba bermain-main dengan ilmu mustika perguruan, mustika apa tanya keboh kuning. Jangan engkau pelintat-pelintut dan bertekat-teki. Aku paling benci kepada orang yang tidak berterus terang, hahaha praharabayu ketawa bekakakan mendengar pertanyaan keboh kuning. Kemudian ejeknya, baru soal ilmu mustika perguruan saja engkau tidak tahu, mengapa engkau tanpa malu berani mengaku sebagai murid perguruan untuk sejenak tanpa keboh kuning malu. Namun hanya sejenak saja, kemudian wajah pemuda itu sudah kembali tenang seperti semula. Ilmu kesaktian dari perguruan kita tidak dapat diukur sampai di mana dalamnya. Bukankah apabila seseorang telah mencapai tingkat sempurna, sekalipun menggunakan pukulan yang paling lumrah pun, kita bisa menjegoi dunia. Maka ajaran ilmu yang manapun dari perguruan kita itu, bisa saja disebut sebagai mustika. Sebab hal itu tergantung siapa yang menggunakannya, diam-diam praharabayu kaget mendengar jawaban pemuda ini, yang begitu cerdik sehingga dapat menolong diri dari keadaan terjepit. Tentu saja kakek ini cukup mengetahui, bahwa pemuda baju kuning ini tidak mengenal sama sekali tentang ilmu mustika dari perguruan wana salam. Akan tetapi dengan alasan-alasan yang tepat, pemuda itu dapat menolong diri. Diam-diam praharabayu memuji kecerdikan pemuda ini. Kakek ini mengusap-usap kumis dan jenggotnya yang telah putih seperti kapas. Kemudian terdengarlah kakek ini berkata, Bocah, karena engkau tidak tahu tentang apa yang disebut ilmu mustika itu maka biarlah terus terang aku katakan. Mustika dari perguruan kita adalah yang disebut barisan patang puluh patok, barisan empat puluh tonggak. Nah sudah tahukah hengka sekarang hem, keboh kuning mendengus dingin. Mustika apakah itu? Nah, sekarang dengarlah penjelasanku tentang ilmu kepandayan dan ilmu kesaktian, yang paling berharga adalah ilmu yang sejati. Segala barisan dan segala macam tonggak, itu hanyalah merupakan permainan anak kecil. Huh, jika engkau tidak percaya, boleh saja kita coba. Mari, tunjukkanlah barisan empat puluh pantak itu mendengar ucapan keboh kuning ini, wajah praharabayu merah padam. Sementara yang hadir pun menganggap bahwa ucapan pemuda itu keterlaluan menghina. Akan tetapi dalam waktu singkat kakek ini sudah dapat menekan perasaannya, dan tanpa membuka mulut ia sudah menyambar sebuah cangkir, yang langsung dilemparkan ke lantai. Orang yang melihat kaget dan khawatir kalau cangkir itu akan pecah lancur. Namun ternyata cangkir itu tetap utuh dan tengkurap di lantai. Cangkir kedua sudah melayang pula, ketiga keempat, dan berturut-turut praharabayu telah melempar cangkir-cangkir tersebut ke lantai dalam keadaan Semua orang yang menyaksikan menahan napas saking takjub. Dengan pameran mengendalikan tenaga seperti ini, jelas sekali bahwa kakek itu memang seorang sakti mandraguna, yang tak dapat dipandang ringan. Diam-diam sekalipun ulam sari seorang muda yang sudah menguasai ilmu tingkat tinggi, tidak urung tercekat juga. Khawatir kalau kebua kuning sampai tak mampu menghadapi. Dalam waktu yang tidak lama, 40 buah cangkir telah siap di lantai, dijadikan pengganti tonggak. Sesudah itu, dengan gerakannya yang ringan seperti burung hingga pada renting pohon, praharabayu sudah berdiri pada pantat salah satu cangkir sambil menantang, mari, temanilah aku bermain main. Sesungguhnya saja, kebua kuning tidak mengenal apa yang disebut barisan patang puluh patok itu. Akan tetapi dengan ilmu yang dikuasai, ia tidak gentar sedikit pun menghadapi tantangan kakek ini. Tanpa menjawab pemuda ini sudah meloncat dengan gerakan yang ringan seperti burung, lalu sebelah kakinya sudah hingga pada pantat cangkir. Baru kemudian kaki yang lain menyusup menginjak pada pantat cangkir di dekatnya. Sesudah itu ia mengangkat kedua tangannya, lalu bersiap diri dengan kuda-kuda kokoh. Kali ini, ia tidak berani sembrono. Ia tidak berani gegabah menyerang, melainkan menunggu orang menyerang. Praharabayu tidak mau main lambat-lambatan lagi. Kakek ini sudah meloncat sambil menjotos dengan tinju kanan. Bagi orang lain, mungkin tidak memperhatikan bentuk tinju orang. Akan tetapi kebua kuning lain. Sepasang matanya yang awas segera dapat melihat bahwa empat jari tangan yang ditekuk menjadi tinju itu tidak merata. Dengan bentuk tinju semacam ini, kebua kuning cepat bisa menduga bahwa kakek ini merupakan seorang kakek ahli urat. Orang yang terserang uratnya, bisa menderita lumpuh atau malah bisa pingsan. Setelah berkelahi beberapa saat lamanya, diam-diam Praharabayu menjadi heran bukan main. Melihat gerak tubuh, gerak kaki maupun gerak tangannya, jelas semuanya tidak menyimpang dari peraturan perguruan Wanasalam. Mengapa bisa begini? Kalau benar pemuda ini murid perguruan Wanasalam, mengapa dirinya sebagai tokoh tua tidak mengenalnya? Dan kalau bukan, mengapa bisa menggunakan ilmu tata kelahi perguruannya dengan baik? Demikianlah dengan dua kaki bergerak-gerak di atas 40 cangkir itu, mereka saling serang dengan cepat, masing-masing menggunakan ilmu tata kelahi perguruan Wanasalam. Cangkir itu sekarang dipergunakan sebagai tonggak, sehingga dalam bertempur kaki mereka tidak pernah menyentuh lantai. Di dalam perkelahian di atas cangkir-cangkir seperti ini, tujuan masing-masing pihak untuk menduduki tempat di tengah-tengah, guna mendesak lawan ke pinggir. Apabila sudah demikian, berusaha untuk mendesak supaya lawan jatuh dari cangkir. Semestinya, yang dipergunakan sebagai tonggak adalah terbuat dari kayu atau tonggak bambu. Namun sekarang ini menggunakan cangkir-cangkir sebagai pengganti tonggak itu. Maka dapat dibayangkan betapa sulitnya orang berkelahi di atas barang seperti ini. Sebab di samping licin dan ringkih, mudah terpeleset, pun gampang sekali cangkir itu pecah. Bagi praharabayu, berloncatan dan bergerak di atas cangkir di atas lantai seperti ini, sudah bukan hal yang sulit lagi. Sebab bagi dirinya sudah puluhan tahun lamanya melatih diri secara tekun, hati-hati dan perhitungannya tepat. Oleh sebab itu baru beberapa lama berkelahi, ia telah berhasil menduduki tempat di tengah guna mendesak lawan dengan tenaga yang lebih kuat. Sekalipun begitu, ia tidak berani bertindak gegabah. Ia sadar bahwa sekalipun muda, keboh kuning seorang pemuda perkasa. Seperti di atas tadi telah disinggung, bahwa cangkir merupakan barang keramik yang tipis dan ringkih, gampang sekali pecah. Maka apabila dalam perkelahian ini sampai salah injak dan pecah, berarti menderita kalah. Menyadari akan keadaan ini, maka di dalam setiap melontarkan pukulan dan serangannya, pemuda ini tidak berani menggunakan tenaga berlebihan, khawatir cangkir yang diinjak pecah. Tetapi karena sekarang melihat lawan berada di tengah-tengah dengan pertahanan yang teguh, diam-diam pemuda ini menjadi mendongkol. Dirinya akan menderita kekalahan dan malu, apabila tidak dapat merubah keadaan. Sambil mengerahkan semangat, ia menggunakan dasar-dasar dari ilmu sekti mandraguna, untuk dapat bergerak seperti terbang lalu berputaran seperti burung dan selalu berusaha mencari kelemahan prahara bayu. Akan tetapi sungguh celaka, sekalipun sudah lewat belasan jurus lamanya, kakek itu masih tetap saja berdiri teguh dan pukulan-pukulannya semakin lama menjadi makin dasyat. Keboh kuning sekarang menderita kesulitan. Lebih lagi ia tadi begitu sembrono kurang memperhatikan letak cangkir yang disebarkan oleh prahara bayu. Bagaimanapun letak cangkir-cangkir itu tidak teratur. Tidak menurut barisan yang biasa. Maka sedikit saja salah langkah dirinya akan celaka. Bagaimanapun di dalam setiap perkelahian, orang tidak dapat terlalu mengandalkan kepada kesaktian, dan mengabaikan tentang siasat dan sikap hati-hati. Sekarang keboh kuning telah masuk dalam perangkap yang telah diatur secara cerdik oleh prahara bayu. Di dalam menyebar cangkir tadi, memang sudah diatur sedemikian rupa, dan hanya prahara bayu seorang yang memahami. Maka dengan hasil latihan yang sudah puluhan tahun lamanya, kakek ini dapat meloncat ke sana kemari tanpa khawatir tergelincir atau memecahkan cangkir. Tetapi keboh kuning dalam keadaan sebaliknya. Setiap kali bergerak dan berpindah, lebih dahulu ia harus melihat kedudukan cangkir yang akan diinjaknya. Akibatnya, tambah lama prahara bayu makin menjadi garang, sebaliknya keboh kuning menjadi terdesak dan menderita kesulitan. Melihat bahwa siasatnya telah memberi hasil, prahara bayu menjadi gembira sekali. Ia tidak mau memberi kesempatan lawan bernapas. Kakek ini segera mengirimkan serangan-serangan berantai dengan tenaga yang lebih dasyat. Dalam waktu singkat keadaan keboh kuning sudah sulit sekali. Namun pemuda ini pun seorang cerdik. Melihat keadaan dirinya terdesak, ia kini mengubah caranya berkelahi kalau pada mulanya ia memukul dengan telapak tangan, sekarang ia lebih banyak menyerang dengan tangan kiri dan menggunakan dua batang jarinya. Prahara bayu yang tidak pernah menduga, kaget dan cepat-cepat menghindar sambil melompat ke pinggir. Tetapi mimpi pun tidak, pemuda itu sudah menyusulkan tabasan tangan kanannya, seperti orang menabaskan golok. Akibatnya prahara bayu menjadi gelagapan. Dari keadaan mendesak sekarang dirinya kena didesak. Dari kedudukan menyerang sekarang dirinya dicecar oleh serangan dasyat keboh kuning yang menggunakan ilmu tombak dengan tangan kiri, dan menggunakan ilmu golok dengan tangan kanan. Walaupun saat sekarang ini keboh kuning bertangan kosong, akan tetapi bahayanya tidak ringan. Jari tangan kiri itu bisa melubangi kulit tubuh, sedang tabasan telapak tangan seperti golok itu dapat mematahkan tulang punda atau lengan. Di dalam keadaan bingung, tahu-tahu pundaknya sudah kena ditabas oleh telapak miring tangan kanan keboh kuning. Masih untung, di saat berbahaya dengan mengerutkan tubuhnya, dapat memunahkan tujuh bagian tenaga lawan. Di lain saat, keboh kuning menyabat ke atas dengan tangan kiri. Tetapi kedudukan ilmu yang dipergunakan pemuda ini sudah berubah. Kalau tadi tangan kiri menggunakan ilmu tombak, sekarang tangan kiri itu berubah dengan ilmu golok. Sebaliknya tangan kanan yang menggantikan dengan ilmu tombak. Baru beberapa gebrakan, tahu-tahu dua tangan pemuda itu sudah berubah, semuanya menggunakan ilmu golok. Walaupun praharabayu sudah kaya akan pengalaman dan berusaha menyelamatkan diri, tidak urung dadanya terpukul, sehingga tubuhnya bergoyang-goyang. Selama dua orang ini berkelahi, ulam sari selalu memperhatikan seksama sekali. Entah mengapa sebabnya, begitu melihat orang tua itu terpukul, ia menjadi tidak tega kalau kakek itu harus dikalahkan dalam keadaan penasaran. Oleh sebab itu di saat dalam keadaan berbahaya, yaitu ketika dua kaki praharabayu hampir menginjak lantai, dengan kecepatan luar biasa ia sudah mengambil dua buah cangkir sekaligus, kemudian dilontarkan. Dengan menggunakan tenaga yang diperhitungkan dua buah cangkir itu menggelinding dan berhenti tepat di bawah kaki praharabayu. Praharabayu tadi sudah pucat dan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Akan tetapi begitu merasa menginjak dua buah cangkir, kakek ini kaget berbareng bersyukur. Tentu saja kakek ini menjadi sadar, bahwa ada seseorang yang menolong di saat dirinya dalam keadaan terdesak. Sebaliknya sekalipun ratusan pasang metu semua terbuka, tetapi karena perhatiannya dipusatkan kepada mereka yang sedang berkelahi, menyebabkan tidak seorang pun tahu apa yang sudah dilakukan oleh hulam sari. Keboh kuning terus mendesak dengan ilmu yang berganti-ganti. Kadang ilmu tombak dan kadang ilmu golok. Tetapi sekalipun benar keboh kuning menggunakan ilmu tata kelahi perguruan wanasalam, namun tidak pernah terjadi seorang murid perguruan menggunakan kerberkelahi seperti itu. Keadaan ini tentu saja makin lama membuat tokoh perguruan wanasalam ini menjadi ragu-ragu. Dirinya adalah tokoh tua perguruan wanasalam. Namun mengapa pemuda ini menggunakan ilmu tata kelahi macam itu? Saking mendongkol dan tidak percaya bahwa pemuda ini murid perguruan wanasalam, kakek ini tidak kuasa lagi menahan mulut. Kepandayan anak sungguh sempurna dan dengan sesungguhnya aku katakan belum pernah melihat angkatan muda dalam perguruan kami dapat berkelahi seperti engkau. Bolehkah aku bertanya dan mengetahui guru dan golongan anak hem, engkau masih belum juga percaya bahwa aku benar-benar murid perguruan wanasalam? Hayo, engkau akan menggunakan alasan apalagi, apabila aku dapat mengalahkan engkau dengan ilmu tombak sekali ini keboh kuning terpancing lagi oleh siasat praharabayu. Justeru jawaban inilah yang diharapkan oleh kakek itu. Maka sambil membungkuk memberi hormat, kakek ini berkata, apabila engkau dapat merobohkan aku dengan ilmu tombak perguruan wanasalam maka peristiwa ini sungguh-sungguh merupakan peristiwa sejarah bagi perguruan kami. Dan andai kata aku tak berdaya melawan engkau, hal itu jelas merupakan kebodohanku sendiri, tentu saja praharabayu menjadi gembira sekali mendengar tantangan ini. Bagaimanapun, dirinya adalah merupakan ahli ilmu tombak perguruan wanasalam. Dalam hal ilmu tombak, tidak seorang pun anggauta perguruan wanasalam sanggup mengatasi. Malah Guno Saronto sendiri sebagai kakak seperguruannya, tidak sanggup pula melawan ilmu tombaknya. Akan tetapi walaupun begitu, dalam kesempatan ini praharabayu tidak ingin melupakan budi kebaikan kepada orang yang telah menolong dirinya, dengan melemparkan dua buah cangkir. Maka sambil membungkuk lagi, tetapi diarahkan kepada ulam sari, kakek ini menyambung. Hari ini aku si tua ingin mempersembahkan kebodohanku, sambil menjawab kebua kuning, sekaligus praharabayu sudah mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong dirinya. Sesungguhnya kakek ini memang tidak tahu siapa yang telah melemparkan cangkir tadi. Ia hanya tahu, cangkir itu datang dari jurusan di mana ulam sari duduk. Dalam perkelahian seterusnya, benar-benar kebua kuning sudah menggunakan tangannya sebagai tombak untuk menyerang praharabayu. Akan tetapi ia seorang pemuda jardik. Sekarang ia sudah dapat membayangkan suatu siasat guna mengalahkan kakek ini. Baru bergebrak dalam beberapa jurus saja, karena kebua kuning menggunakan ilmu tombak, praharabayu sudah kembali di atas angin dan dapat mendesak kebua kuning. Memang sesudah menelan pil pahit tadi, kakek ini sekarang berlaku hati-hati sekali. Sambil mendesak ia selalu berjaga-jaga, kalau-kalau lawannya membalas dengan pukulan aneh-aneh yang tidak ia pahami. Namun apa yang diduga praharabayu tidak pernah terjadi. Kera berkelahi kebua kuning tidak berubah, selalu menyerang dengan ilmu tombak. Maka ketika kebua kuning menyerang dirinya dengan tombak biting tatu miring, praharabayu telah menyambut dengan iwa lele ambles banyu, ikan lele menyelam dalam air. Tetapi mendadak kakek ini terkesiap. Karena begitu kakinya menginjak cangkir, benda yang diinjak itu terasa aneh pada kakinya. Ketika kakek ini mencoba untuk melirik, ia menjadi kaget lagi. Mengapa? Ternyata cangkir itu sudah berubah letaknya, bukan tengkurap lagi, melainkan terlentang. Keringat dingin mengucur membasahi tubuhnya, ia masih merasa beruntung bahwa tadi tidak menginjak. Kalau menginjak, tentu cangkir yang ringkih itu akan pecah. Setelah bergebrak lagi, barulah praharabayu sadar bahwa berubahnya letak cangkir itu, adalah akibat perbuatan pemuda itu. Ketika pemuda itu mengangkat kakinya, jari kakinya mengangkat cangkir itu. Kemudian ketika dilepaskan, letak cangkir itu sudah berbalik dan terlentang. Di saat kaki kiri menotol cekung cangkir yang sudah telentang, kaki kanan sudah membalikkan cangkir yang berikutnya. Menghadapi siasat yang cerdik dari keboh kuning ini, praharabayu sadar bahwa dalam hal keringanan tubuh dirinya tidak mungkin dapat menandingi pemuda itu. Maka kemungkinan satu-satunya ia harus dengan segera merobohkan lawan dalam waktu singkat. Memperoleh pikiran demikian, kakek ini sudah menyerang dengan hebat. Tetapi sungguh tidak terduga sama sekali, keboh kuning menggunakan siasat gerilya dan lari berputaran. Dalam waktu singkat, pemuda ini telah berhasil membalikkan 40 cangkir yang ada. Yang belum terbalik tinggal dua buah saja, karena semua cangkir yang ada dengan tambahan yang dilemparkan oleh hulam sari menjadi 42. Dengan begitu, sekarang tinggal dua buah cangkir saja yang belum terlentang, ialah yang masih diinjak oleh praharabayu. Hebat bukan main keringanan tubuh dan kecepatan keboh kuning bergerak. Pemuda itu seperti terbang dari cangkir ke cangkir yang terlentang. Sebaliknya praharabayu berdiri seperti patung di atas dua cangkir yang masih tengkurap. Tanpa memiliki daya keringanan tubuh, manakah mungkin praharabayu berani meloncat ke cangkir yang sudah terlentang seperti itu? Sebab begitu terinjak cangkir itu akan segera pecah dan berarti dirinya menderita kekalahan. Diam-diam kakek ini menjadi menyesal, mengapa ia tadi menantang pemuda itu dengan berkelahi secara ini? Kalau berkelahi secara biasa, belum tentu dirinya menderita kekalahan. Memikir demikian, ia makin tambah menyesal. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Untung juga bahwa praharabayu seorang kakek yang pandai memegang janji dan jujur. Walaupun ia merasa bahwa dirinya dikalahkan dengan akal, ia tidak dapat membantah kekalahan yang dialami itu. Maka setelah menenangkan hati, akhirnya kakek ini membungkuk memberi hormat kepada si pemuda sambil berkata, Anak, aku mengaku kalah kebua kuning tersenyum bangga sambil membalas hormat. Tanyanya, jadi, sekarang aku berhak menduduki jabatan ketua perguruan wanasalam aku si tua sudah hengkau kalahkan. Tentu saja aku setuju. Hanya aku belum tahu, bagaimanakah pendapat yang lain, sebelum kebua kuning sempat membuka mulut untuk menanyakan kepada para murid perguruan wanasalam, mendadak terdengarlah suara kuda lari keras meninggalkan tempat itu. Wajah kebua kuning yang semula berseri gembira itu, mendadak saja berubah pucat. Sedetik kemudian pemuda ini sudah melompat keluar lalu lari secepat terbang mengejar kuda yang lari. Semua orang yang hadir dan begitu pula praharabayu melengak heran melihat itu. Mengapa begitu menang berkelahi, pemuda itu tidak segera membicarakan tentang kedudukan ketua, malah melompat keluar dan mengejar si penunggang kuda? Apa yang terjadi memang di luar dugaan semua orang. Ulam Sari telah meninggalkan pendapat itu diam-diam melepaskan tambatan si mega langking, lalu melarikan kuda itu cepat-cepat. Mengapa ulam Sari bertindak seperti ini, mencuri kuda si pemuda baju kuning itu? Ada beberapa soal yang menyebabkannya. Pertama, ia sekarang sudah tahu bahwa pemuda baju kuning itu mempunyai hubungan yang erat dengan gadis baju kuning yang bernama Damayanti, bakal kisah si pedang buntung. Yang kedua, ia menjadi penasaran setelah ternyata bungkusannya itu dicuri oleh kebua kuning. Dan yang ketiga, gadis ini menjadi tidak senang setelah mengetahui bahwa kebua kuning mengacau perguruan Wanasalam. Bukankah dengan tindak perbuatannya ini bertentangan dengan setiap ajaran dan nasihat kebaikan? Berdasarkan alasan-alasan ini, maka setelah mengetahui kebua kuning pasti memperoleh kemenangan, ia segera bertindak. Gadis ini segera keluar dari pendapa, lalu mengambil kuda hitam yang bernama Mega Langking. Sebenarnya saja kuda mustika bernama Mega Langking itu adalah kuda yang galak dan binal, jika berhadapan dengan orang yang belum dikenal. Orang yang berani mendekati bisa digigit atau disepaknya. Akan tetapi karena Wulam Sari telah mengenalnya, maka kuda mustika itu menurut saja ketika dituntun lalu dilarikan oleh Wulam Sari. Kebua kuning melihat bahwa kuda itu dilarikan oleh seorang gadis. Ia terkesiap ketika mengenalnya, bahwa gadis itulah yang telah ia curi bungkusannya. Hei pencuri kuda! Berhenti dan Wulam Sari memalingkan mukanya, tertawa dan membalas, Hei pencuri bungkusan! Hayolah kita tukar tetapi Wulam Sari tidak berhenti, malah sebaliknya mengeperak kuda itu lari lebih cepat, dan malah terdengar suara ketawanya yang cekikikan. Kebua kuning kaget berbareng heran melihat wajah yang jelek dan menyeramkan dari gadis itu. Mengapa baru kemarin saja, wajah yang semula cantik jelita itu, sekarang sudah berubah menjadi jelek bukan main? Ia hampir tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Akan tetapi Kebua kuning bukanlah seorang pemuda tolol, sebaliknya malah seorang pemuda yang pintar luar biasa, dalam sekejap ia segera dapat menduga, bahwa gadis itu tentu mengenakan kedok penutup muka. Hingga wajah yang cantik itu sekarang berubah buruk menyeramkan. Kebua kuning penasaran bukan main, kuda mustikanya dicuri orang. Ia merasa dihina oleh gadis itu. Sama sekali pemuda ini tidak menyadari, bahwa dirinya sendiri yang telah memulai dengan perbuatannya yang mencuri bungkusan gadis itu. Menyalahkan orang lain memang gampang sekali, tetapi mawas diri dan menyalahkan kepada diri sendiri, tidak gampang. Dan memang beginilah biasa yang terjadi di dunia ini. Walaupun jelas Kebua kuning berbuat salah, namun ia tidak mau mengakui kesalahannya itu, malah sekarang ia penasaran dan dihina oleh perbuatan gadis itu. Apakah ini tidak lucu? Yang terang saja di dunia ini memang terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang lucu tetapi juga menjengkelkan bagi orang yang sudah memperoleh kesadaran. Bukankah dunia ini ibarat sebuah panggung, dan manusia di dalamnya merupakan pelaku-pelaku dan badut-badut yang tidak lucu? Di zaman terjadinya peristiwa ini, tidak sedikit terjadi peristiwa aneh dan menjengkelkan bagi para Kawula Mataram. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh putra pembesar kerajaan atau orang kaya, walaupun perbuatan itu salah, namun ditutup dan dirahasiakan. Kalau ada Kawula yang menuntut, bukan memperoleh lindungan hukum dan peradilan yang wajar, melainkan si Kawula itu sendiri yang pada akhirnya akan meringkuk dalam penjara. Kekuasaan seorang raja memang tidak terbatas. Demikian pula kekuasaan alat-alat kekuasaan raja, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya guna memperoleh keuntungan dengan kere-kere kotor. Akan tetapi siapakah yang dapat melawan? Siapapun yang berani mengganggu gugat penguasa, orang itu sendiri yang akan menderita akibatnya. Nah, apa yang terjadi antara keboh kuning dengan ulam sari ini, merupakan sekedar contoh yang kecil. Bahwa manusia ini lebih gampang menyalahkan orang lain daripada kepada diri sendiri. Keboh kuning merasa senang ketika berhasil mencuri bungkusan milik ulam sari. Tetapi sebaliknya ia menjadi marah dan merasa terhina, setelah barang miliknya diambil orang. Untung keboh kuning bukan seorang pembesar negeri, atau putra pembesar negeri. Hingga pemuda ini tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk menangkap dan menghukum pencuri kuda itu. Dalam penasarannya keboh kuning telah mengerahkan semangat dan kepandainya untuk lari secepat terbang, mengejar kuda mustika Mega Langking yang sedang kabur. Akan tetapi kali ini ia ketanggor. Walaupun ia dapat lari secepat terbang, namun kuda mustika itu dapat lari lebih cepat lagi. Kalau semula pemuda ini masih dapat melihat bayangan kuda dan penunggangnya itu, beberapa saat kemudian ia sudah ketinggalan jauh dan gadis maupun kuda itu sudah tidak tampak lagi. Tentu saja peristiwa yang dihadapi sekarang ini membuat kegembiraannya yang tadi meluap-luap karena dapat merobohkan tokoh sakti perguruan Wanasalam, mendadak saja sekarang lenyap, dan berganti menjadi penasaran yang sulit diobati. Namun diam-diam timbul pula rasa aneh dalam dadanya. Mengapa kuda itu menurut saja diambil orang? Padahal kuda mustika itu binal dan galak. Kalau toh orang bisa mencuri, manakah mungkin dapat duduk lama di atas punggungnya? Mencuri itu sudah akan dilemparkan dari punggung. Setelah berlarian cukup lama, tibalah ia di sebuah kota kecil bernama Godong. Kota ini merupakan tempat kediaman pembesar kerajaan Mataram berpangkat bupati. Akan tetapi kota ini tidak begitu ramai, kalah dengan demak. Keboh kuning merasa haus, maka inginlah pemuda ini mengurangi rasa dahaganya dengan minum teh di sebuah warung. Namun baru saja ia akan masuk warung, mendadak didengarnya suara ringkik kuda. Keboh kuning kaget, karena mengenal bahwa suara kuda itu adalah suara mega langking. Bagai terbang ia sudah memburu ke tempat asal suara itu terdengar. Dan ketika ia memelok pada suatu tikungan dilihatnya gadis wajah buruk itu melambaikan tangan sambil ketawa cekikikan mengejek. Sulit dilukiskan betapa marah keboh kuning. Dia cepat memungut sebutir batu kerikil dan disambitkan ke arah gadis itu. Akan tetapi dengan berani, Ulam Sari sudah menyambut batu kerikil itu dengan tangan kiri sambil berteriak, kau mau mengembalikan bungkusanku apa tidak? Keboh kuning yang marah dan penasaran sekali tidak menjawab. Ia hanya melompat dan berusaha merebut kendali kuda mega langking. Namun di saat tubuh keboh kuning masih mengapung di udara, dari tangan gadis wajah buruk itu menyambar sebuah benda. Keboh kuning kaget dan cepat menurunkan tubuh sesudah menangkap benda yang disambitkan ke arah dirinya. Betapa mendongkol keboh kuning, sulit digambarkan. Akan tetapi si gadis wajah buruk sudah kabur dengan kudanya. Keboh kuning menjadi makin kalap dan marah atas peristiwa ini. Ia belum juga sadar akan kesalahan sendiri, dan taunya hanya menyalahkan orang lain. Di saat ia sedang marah tak karuan ini, mendadak saja ia melihat seekor kuda yang ditambatkan di luar rumah. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi, dan tanpa menyadari bahwa perbuatannya ini sudah mencuri. Keboh kuning melepaskan tambatan kendali kuda lalu melompat ke atas punggung, dan kuda itu dikaburkan secepat terbang. Tentu saja si pemilik kuda kaget sekali dan memburu keluar. Akan tetapi sudah terlambat, kudanya sudah kabur jauh. Ia memacu kuda curiannya itu cepat sekali. Namun walaupun kuda itu sudah dipaksa lari sekuat tenaga, manakah mungkin dapat mengimbangi kecepatan mega langking lari? Kudanya yang dicuri oleh hulam sari sudah kabur jauh tidak tampak bayangannya lagi. Sekarang keboh kuning bersama kuda tunggangannya telah menerobos hutan jati. Tak lama kemudian telinganya yang tajam menangkap suara ringkik kuda. Hatinya berdebar lalu menuju ke arah suara ringkik kuda itu. Dan betapa gembira keboh kuning, ketika melihat kuda mustika mega langking itu tertambat pada sebatang pohon jati kecil. Walaupun gembira, namun pemuda ini cukup hati-hati. Sebelum mendekati untuk merebut kembali kuda mustika itu, lebih dahulu ia meneliti keadaan sekitarnya. Baru sesudah tidak melihat gadis wajah buruk itu, pemuda baju kuning ini menghampiri untuk melepaskan kendali kuda. Sungguh lacur. Ketika jaraknya tinggal dua tombak lagi sekonyong-konyong sesosok tubuh ramping melayang turun dari atas dahan pohon, dan hingga tepat di atas punggung kuda. Hai keboh dungu EJ, Ulam Sari. Mari kita sekarang berlomba lagi seperti diketahui, Ulam Sari adalah seorang gadis periang, gadis yang suka berkelakar, akan tetapi kalau sudah digoda orang, ia pun akan sanggup untuk membalasnya. Dalam marahnya bungkusannya diambil orang sekarang Ulam Sari sudah berusaha untuk mengocok keboh kuning dengan menunjukkan kepandainya. Kalau saja mau melarikan kuda itu, manakah mungkin keboh kuning dapat mengejar? Tetapi ia tadi sengaja menunggu pemuda itu menyusul, dan memancing supaya mendekati. Kuda ditambatkan pada pohon, sedang dirinya sendiri duduk di atas dahan pohon. Namun begitu keboh kuning menghampiri, ia telah turun dari dahan pohon, lalu siap sedia lagi di atas punggung kuda. Sebaliknya keboh kuning yang sudah penasaran, tidak mau main-main lagi. Kakinya menjejak sanggur di, dan tubuhnya melesat seperti anak panah, dan menubruk Ulam Sari. Mimpi pun tidak bahwa pemuda itu akan melakukan serangan berbahaya macam itu. Kalau gadis ini seorang berhati kejam, dengan menyambut serangan itu tentu si pemuda akan segera menderita luka parah. Tentu saja Ulam Sari tidak sedia melakukan perbuatan seperti itu. Maka ia menggerakkan kendali kuda untuk menghindarkan diri. Tetapi sungguh di luar dugaan. Setelah bergekatan dan melihat keboh kuning, kuda mustika Mega Langking ini melawan. Ia tidak mau tunduk atas perintah Ulam Sari supaya menyingkir, melainkan malah melangkah maju. Di saat tubuhnya masih mengapung di udara, keboh kuning sudah melancarkan pukulannya untuk menghantam kepala Ulam Sari dengan tangan kanan, sedang tangan kiri untuk mencengkeram pundak. Sungguh ia tidak menduga sama sekali, bahwa keboh kuning sanggup melakukan serangan seperti itu. Apa yang dilakukan sekarang ini, bukan lain adalah sekedar membalas apa yang sudah dilakukan oleh keboh kuning. Bungkusannya telah dicuri, maka apa salahnya ia membalas mencuri kuda ini? Lebih lagi ia sudah mengenal kuda mustika Mega Langking ini, sebagai kuda Damayanti. Kalau seseorang memperoleh kesempatan mengendarai kuda mustika ini jelas bahwa keboh kuning mempunyai hubungan dekat dengan Damayanti. Diam-diam Ulam Sari sudah merasa rindu dengan Damayanti justru semenjak perpisahannya ketika itu, sampai sekarang belum pernah berjumpa lagi. Untuk itu timbulah keinginannya menanyakan habar Damayanti kepada pemuda ini. Mengingat bahwa pemuda ini mempunyai hubungan dekat dengan Damayanti, dan di samping itu memang tidak berniat untuk bermusuhan. Maka begitu melihat ancaman bahaya, bagaikan kilat cepatnya, kaki gadis ini sudah menjejak sanggur di kuda pula. Begitu tubuhnya melesat di udara, tubuhnya dapat melenting lebih tinggi dan lewat di atas kepala keboh kuning. Ketika tubuhnya turun, jatuhnya pantat tepat sekali pada pelanak kuda yang tadi ditunggangi oleh keboh kuning. Tetapi apakah yang telah terjadi di saat tubuh masing-masing terapung di udara? Tangan Ulam Sari yang kecil mungil itu telah dapat bekerja cepat luar biasa. Di saat orang tidak menduga sama sekali, jari-jari tangannya mencengkeram tali pengikat bungkusannya, sehingga di saat pantatnya duduk di atas kuda, bungkusan itu sudah kembali di tangannya. Apa yang terjadi justru dalam waktu yang singkat sekali, hingga keboh kuning sendiri tidak menyadari bahwa gadis wajah buruk itu dapat berbuat secepat itu. Dan justru Ulam Sari berhasil merebut kembali bungkusannya ini, keboh kuning sudah pula hinggap di atas punggung kuda mega langking. Keboh kuning ternyata masih tetap penasaran. Lebih lagi ketika mengetahui bungkusan yang dicarinya itu telah berhasil diambil tanpa ia ketahui. Bentaknya, hai titik Sari Ning sih. Engkau berani kurang ajar di depanku titik Sari Ning sih yang menyamar dengan nama Ulam Sari ini kaget berbareng heran. Dari mana kau tahu namaku tiba-tiba saja pemuda ini terkekeh. Hehehe, Bibi Damayanti memuji Engkau sebagai seorang gadis perkasa di zaman ini. Namun ternyata sesudah aku mengetahui dengan metu kepalaku sendiri, nyatanya pujian Bibi Damayanti itu kosong saja. Sulit dikatakan bagaimana gembira hati gadis ini mendengar disebutnya nama Damayanti. Ternyata benar dugaannya, bahwa pemuda ini mempunyai hubungan dekat dengan Damayanti. Kau-kau, kenal dengan Mbak Kiu Damayanti? Di mana dia sekarang mendengar ini tiba-tiba saja keboh kuning marah dan membentak? Bocah cilik. Jangan Engkau main gila di depanku, siapa yang main gila Ulam Sari tercengang. Huh, mengapa begitu aku menyebut Bibi Damayanti, Engkau sudah menggunakan sebutan Mbak Kiu? Huh, apa dengan begitu Engkau bermaksud agar tingkat kedudukanmu lebih tinggi dibanding aku heran Ulam Sari mendengar pemuda ini marah. Tetapi ia seorang gadis yang cerdik. Ia sudah menjadi tahu bahwa pemuda ini mempunyai sifat pembawaan watak yang tinggi hati. Belum tahu ketinggian hatinya ini merupakan pembawaan sejak lahir, ataukah oleh pengaruh kegagahannya dengan memiliki kepandaian tinggi. Pancinnya kemudian. Jadi, Engkau memanggil dia dengan sebutan Bibi untuk apa aku harus bohong di depanmu Ulam Sari ketawa cekikikan. Kemudian kata gadis ini, jika Engkau benar panggil Bibi kepada Mbak Kiu Damayanti, jelas bahwa tingkatku lebih tua dibanding dengan Engkau. Setidaknya, Engkau pun harus memanggil Bibi. Malah, apabila benar-benar diusut dari urutan tingkat perguruan, Engkau harus memanggil aku Nenek. Hahaha, kebua kuning ketawa bekok-kakan seperti gila mendadak. Hai, mengapa Engkau ketawa macam itu, Hardik Ulam Sari? Siapa yang tidak tertawa geli mendengar ucapanmu itu ejek kebua kuning? Usiamu masih lebih muda dibanding aku. Mengapa mau mengakali aku supaya menyebut Bibi dan Nenek? Hahaha, tidak lucu hem, Engkau kurang percaya. Huh, Engkau bisa menanyakan sendiri kepada dia, Dengarlah Hai Kebodungu, aku adalah murid langsung Ki Ageng Purwoto Sidik, saudara seperguruan Ki Ageng Lumbung Kerep. Padahal Damayanti adalah cucu Ki Ageng Lumbung Kerep, sehingga semestinya Damayanti sendiri memanggil aku Bibi. Nah, jika Engkau termasuk cucu perguruanku, maka Engkau harus panggil apa kalau bukan Nenek sesungguhnya saja sebelum pergi dan memperoleh pinjaman kuda mustika Mega Langking ini. Kebua kuning sudah memperoleh pengetahuan tentang urutan kedudukan titik Sari Ningsih, bahwa sekalipun titik Sari Ningsih memanggil Mbak Yu kepada Damayanti, namun dalam urutan kedudukan lebih tua titik Sari Ningsih dibanding dengan Damayanti, lebih-lebih bagi Kebua kuning. Titik Sari Ningsih merupakan Nenek perguruan. Akan tetapi setelah sekarang ia berhadapan, dan gadis yang harus disebut Nenek Guru ini masih muda belia, dan lebih muda daripada umurnya sendiri, mana mungkin dirinya mau. Melihat kemudaan usianya ini, manakah mungkin Nenek Guru ini bisa menang jika berkelahi dengan dirinya? Tokoh tua perguruan Wana Salam saja jatuh di tangannya, apalagi gadis yang harus disebut Nenek Guru ini dalam waktu singkat, ia percaya akan dapat mengalahkannya. Terpengaruh oleh dasar watak yang tinggi hati, pemuda yang mengaku bernama Kebua kuning ini telah marah dan membentak. Jangan ngacau, orang muda macam kau, pantasnya memang aku hajar. Tiba-tiba saja Kebua kuning sudah melepas cambuk lemas yang semula melingkar di pinggangnya. Cambuk ini putih mengkilap, dan pada ujungnya terdapat bola baja, sebesar biji salak. Begitu cambuk dipukulkan ke udara, terdengarlah suara memekakkan telinga, dan sinar putih yang panjang menyambar titik sesungguhnya, Kebua kuning ingin sekali menghajar gadis ini di atas tanah. Akan tetapi karena tahu bahwa nenek gurunya ini sakti mandraguna, maka inginlah ia meminjam ketangkasan kuda mustika mega langking untuk memperoleh kemenangan. Cambuk yang panjangnya sama dengan tangkai tombak itu, sudah menyambar ke belakang tubuh ulam sari. Ujungnya melengkung, kemudian bola baja itu sudah mengancam tengkuk. Ulam sari tertawa dalam hati. Tentu saja tentang ilmu cambuk, dirinya amat mahir. Dirinya dilatih langsung oleh kia geng lumbung keret. Kalau mau, apakah sulitnya memunahkan serangan pemuda ini kemudian menangkap dan merebut cambuk itu? Akan tetapi hari ini sedang timbul kegembiraan ulam sari, setelah bungkusannya dapat kembali. Ia pura-pura tidak mengerti akan ilmu cambuk yang digunakan oleh kebua kuning, dan ia hanya mendekam di punggung kuda tahu bahwa bola baja itu akan menyambar ke arah tengkuknya. Maka tanpa menengok untuk melihat, ia menggunakan tangan kiri dan menyentil bola baja itu. Kering bola baja mental membalik. Dan kebua kuning yang tadi sudah gembira sekali, kaget bukan main. Sentilan itu membuat cambuknya tergetar hebat, dan lengannya tergetar pula. Akan tetapi sesuai dengan ketinggian hati kebua kuning, pemuda ini tidak mau mengerti orang berbuat mengalah. Ia malah menjadi gusar bukan kepalang. Begitu cambuknya terpental, cambuk itu sudah melayang kembali secepat tatit, dan sekarang bola baja itu menyambar ke arah pundak. Tanpa melihat gerak cambuk itu sendiri, dan hanya melihat gerakan pundak kebua kuning, gadis ini sudah tahu ke mana arah serangan kali ini. Kali ini ulam sari tidak mau menangkis lagi dengan sentilan jari tangan melainkan menerima pukulan itu dengan pundaknya, yang sudah dilindungi oleh tenaga sakti tak, ayah pekek tertahan itu keluar dari mulut kebua kuning. Sebab begitu bola baja pada ujung cambuk membentur pundak ulam sani, semacam tenaga yang amat dasyat telah mendorong tenaganya sendiri, sehingga hampir saja cambuk lepas dari tangan, karena lengannya sudah kesemutan. Sepasang mati kebua kuning terbelalak saking kaget dan heran. Sekarang, ia mengakui apa yang sudah pernah diterangkan oleh bibidama yanti. Bahwa sekalipun usianya masih amat muda, akan tetapi titik sari ningsih merupakan seorang gadis perkasa yang sakti mandraguna. Hihihik, ulam sari ketawa cekikikan sambil duduk kembali di atas punggung kuda sambil mengamati kebua kuning. Seharusnya, dua kali menyerang dirinya malah menderita rugi ini, kebua kuning harus segera mengakui kekalahannya, dan mengakui pula bahwa tingkat kedudukan ulam sari lebih tinggi dibanding dirinya. Akan tetapi sungguh sayang sekali, ketinggian hatinya membuat hati pemuda ini tidak mau mengerti. Ia bukannya mengakui keunggulan lawan, malah menjadi tambah penasaran. Tadi dalam waktu singkat telah berhasil mengalahkan empat orang tokoh perguruan Wanasalam. Mengapa dirinya sekarang tidak mampu mengalahkan gadis ini? Tarkali ini sambaran ujung cambuknya diarahkan ke kepala. Hemh, kata ulam sari dalam hati. Maksudku untuk menanyakan habar tentang baki yuda mayanti, akan tetapi bocah ini angkuh dan tinggi hati. Ahaha, tiada gunanya aku melayani bocah ini lebih lama lagi, maka di saat ujung cambuk hampir menyentuh kepalanya, ia kembali menyentil dengan jari tengah tangan kiri, dan berbareng itu ulam sari sudah menjepit perut kuda. Akibatnya, cambuk kebua kuning mental membalik, sedang kuda ulam sari sudah melompat maju lebih setombak. Ulam sari mengamati kebua kuning sambil tersenyum. Katanya, ilmu cambukmu benar-benar hebat sekali, dan aku tak sanggup mengatasi. Ya, aku mengaku kalah. Tetapi berilah aku keterangan, bagaimanakah dengan keadaan baki yuda mayanti walaupun wataknya tinggi hati, namun kebua kuning juga bukan seorang pemuda tolol. Tentu saja ia tahu bahwa ulam sari sengaja mengalah. Kalau tidak, apakah sulitnya membalas menyerang? Namun ternyata gadis itu tidak mau membalasnya. Hemengkah sengaja mengalah, ataukah memang sengaja mengejek kepandaianku tiba-tiba saja pemuda ini sudah menjepit perut kuda menggunakan dua lututnya sehingga mega langking meringkik dan meloncat ke depan. Berbareng itu cambuknya sudah menyambar lagi sekitar melihat kebandelan pemuda ini, timbul pula rasa tidak senang dalam hati ulam sari. Hem, agaknya bocah ini harus diajar adat sedikit. Supaya berkurang kesombongannya, ulam sari tidak menghindari sambaran cambuk itu, kemudian ia mengangkat tangan kanan, sambil ia membentak, lepas kebua kuning kaget bukan main ketika tiba-tiba cambuknya sudah benar-benar terlepas dari tangannya, dan ia tidak tahu pula bagaimanakah gadis itu bergerak dan dapat merebut cambuknya. Belum juga hilang kagetnya, cambuk itu sudah meledak di udara, dan terdengar seruan ulam sari, awas, selamatkan kepalamu sinar putih yang panjang berkelebat seperti kilat, menyambar ke arah kebua kuning. Pemuda ini kaget bukan main. Dalam gugupnya, untuk menyelamatkan diri tiada jalan lain harus berlindung di bawah perut kuda. Tetapi tentu saja ulam sari sudah bisa menduga lebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh kebua kuning. Kalau saja mau, apakah sulitnya meneruskan gerak ujung cambuk itu memukul dari bawah perut kuda? Namun ia memang hanya ingin membuat pemuda ini berkurang keangkuhannya. Ia menahan luncuran bola baja, sehingga ketika memukul pelana kuda, tidak menimbulkan akibat apa-apa. Ulam sari memang tidak ingin pelana itu hancur, dan Damayanti menjadi kecewa. Begitu berhasil menyelamatkan diri dari sambaran ujung cambuk dengan berlindung di bawah perut kuda, maksudnya akan segera mencabut pedang sambil meloncat dandan duduk di atas pelana kuda. Akan tetapi baru saja I belum sempat menghunus pedang, ia merasakan pipinya panas. Ketika diusap, jari tangannya bernoda darah. Hem, dengus ulam sari. Apakah engkau masih berani main-main di depan orang tua? Masih untung bibi gurumu berlaku murah. Jika aku bersungguh-sungguh, tentu gigimu sudah rontok. Tau. Nih, terimalah kembali cambukmu betapa marah kebua kuning, memperoleh luka pada pipi dan berdarah seperti ini. Akan tetapi, nyata-nyata gadis ini sakti mandraguna. Mana dirinya mampu menandingi? Tetapi terdorong oleh ketinggian hati dan rasa penasarannya, kebua kuning tidak mau menyadari keadaan. Ia sudah mengeram dan menerjang lagi dengan cambuknya. Akan tetapi walaupun kebua kuning sudah mengerahkan seluruh kepandayanya, manakah mungkin jung cambuknya dapat menyentuh tubuh hulam sari? Akibatnya apa yang terjadi bukanlah perkelahian yang sesungguhnya. Tetapi semacam seekor tikus melawan seekor kucing. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda disusul kemudian oleh suara orang, ah, perempuan itu sungguh luar biasa. Bentuk tubuhnya indah sekali, tetapi mengapa mukanya rusak dan buruk terdengar suara orang tertawa, kemudian disusul oleh katanya, hahaha, engkau bermata tajam sekali, kang mas. Walaupun wajahnya buruk, tetapi bentuk tubuhnya padat berisi. Apakah salahnya? Hayo engkau jangan kalah dulu dengan perempuan itu mendengar kata-kata yang nadanya kurang ajar itu. Kebua kuning mendongkol bukan main. Katanya dalam hati, hem, jika engkau tahu wajah yang buruk itu ditutup oleh kedok penutup muka, apakah engkau tidak kebuakan setengah mati dalam marahnya kebua kuning mengalihkan sambaran cambuknya, tidak lagi kepada ulam sari, tetapi kepada perwira mataram yang lancang mulut tadi. Si perwira kaget dan berusaha menghindarkan diri. Akan tetapi sambaran cambuk itu hanya pancingan belaka. Kuda mustika mega langking melompat dan di saat lain, leher perwira itu sudah dicengkram. Begitu digentak, perwira itu terangkat dari punggung kuda, lalu roboh terjungkal di atas tanah. Baru saja tangan kiri membanting roboh perwira yang seorang cambuk kebua kuning sudah menyamar ke arah laki-laki yang seorang. Serangan itu dilakukan oleh kebua kuning cepat tidak terduga. Tetapi di luar dugaan, laki-laki itu dengan tenang telah mengangkat tangannya untuk menangkap ujung cambuk. Begitu kebua kuning melihat bahwa jari tangan itu ditekuk seperti gaatan, pemuda ini segera mengetahui berhadapan dengan lawan berat. Buru-buru kebua kuning menarik kembali senjatanya. Kemudian ia tertawa dingin sambil bertanya. Apakah Tuan akan pergi ke peleret untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan pangeran kajoran laki-laki bertubuh tinggi besar dan menggunakan pakaian mentereng itu kaget? Bagaimana saudara tahu? Hahaha, dari gerak gerikmu aku sudah dapat menduga bahwa engkau salah seorang ketua perguruan. Siapakah nama Tuan, dan dari perguruan mana tetapi laki-laki tinggi besar itu hanya mendengus, dan tidak mau menjawab pertanyaan yang kurang ajar itu. Sementara itu si perwira Mataram yang tadi terbanting ke tanah, sudah dapat merangkak bangun. Akan tetapi perwira ini merasakan tulang-tulangnya seperti lepas dari persendiannya, maka meringis kesakitan. Teriaknya kemudian. Cuan Raga Jati, hajarlah bocah kurang ajar itu perlu diketahui, bahwa perwira ini berbeda dengan perwira yang sudah dilihat ulam sari di Wanasalam. Sebab perwira ini hanya seorang diri, dan melihat pandang matanya jelas merupakan seorang laki-laki metuk ranjang. Melihat ini, ulam sari segera dapat menduga, bahwa utusan yang dikirim oleh pangeran kajoran itu dalam jumlah banyak dalam usahanya mengumpulkan para tokoh sakti kepleret. Sementara itu kebua kuning yang marah sudah menjepit perut kuda dengan lututnya, hingga kuda itu melompat dan menerjang ke arah si perwira. Melihat ini perwira itu ketakutan setengah mati dan melompat untuk menyingkir. Tetapi kebua kuning, tidak mau mengerti, sudah mengayunkan cambuknya ke punggung orang. Melihat bahwa perwira itu dalam bahaya, cepat seperti kilat laki-laki tinggi besar yang disebut namanya ragajati itu sudah mencabut pedang pendek yang langsung dipergunakan untuk menangkis senjata si pemuda. Namun dengan kesebatan luar biasa, kebua kuning telah dapat menghindarkan benturan senjata. Ahaha, kiranya paman ragajati, ketua perguruan Karimun Jawa. Ahaha, hampir saja aku tidak mengenalnya, betapa kaget dan herannya ragajati mendengar ucapan pemuda ini. Melihat usianya, sekalipun berkepandaian tinggi, tetapi pengalamannya tentu belum begitu luas. Akan tetapi mimpi pun tidak, bahwa hanya dengan melihat caranya menangkis saja, pemuda ini sudah dapat menduga secara tepat sekali. Raga jati di samping kaget tetapi juga menjadi gembira. Sebab walaupun dirinya tinggal di luar pulau Jawa, namun pemuda ini sudah dapat mengenal namanya yang terkenal. Siapakah yang tidak menjadi bangga? Anak, bagaimanakah engkau bisa tahu bahwa aku ketua perguruan Karimun Jawa aku memang sedang berusaha mencari engkau? Karena terhalang oleh laut, aku tidak bisa datang ke sana. Sungguh beruntung, hari ini aku dapat bertemu dengan engkau, ulam sari heran bukan main. Mengapa bocah ini sudah banyak mengenal tokoh sakti, yang tidak terhitung jumlahnya? Nyatalah bahwa pemuda ini lebih luas pengalamannya dibanding dengan dirinya. Akan tetapi apakah saja maksudnya untuk menemui ketua perguruan Karimun Jawa ini? Pemuda ini tadi telah mengacau perguruan Wana Salam, hingga kedudukan ketua diduduki olehnya. Sekarang apakah maksudnya bertemu dengan Raga Jati yang justru berkedudukan sebagai ketua perguruan? Raga Jati tercengang mendengar jawaban kebua kuning. Siapakah anak, dan mengapa pula maksudmu mencari aku? Aku ingin memberitahu padamu, agar engkau tidak usah datang saja ke peleret. Biarlah aku saja yang mewakili engkau ke sana. Apakah maksudmu yang sebenarnya tanya Raga Jati yang kebingungan, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal? Hahaha, apakah hengkah seorang ketua perguruan yang tolol? Sudahlah serahkan saja kedudukan ketua perguruan Karimun Jawa padaku, bukan main kagetnya ulam sari mendengar ini. Tadi pemuda ini sudah merebut kedudukan ketua perguruan Wana Salam. Mengapa sekarang menginginkan kedudukan ketua perguruan Karimun Jawa? Untuk apa saja mempunyai kedudukan ketua dari beberapa perguruan itu, dan bagaimana pula dapat melakukan tugasnya? Saking heran dan tak mengerti maka ulam sari hanya berdiam diri di atas punggung kudanya. Akan tetapi sebaliknya jawaban kebua kuning itu, memancing kemarahan Raga Jati. Siapakah yang tidak akan menjadi marah menghadapi peristiwa macam ini, di tengah jalan orang meminta dirinya supaya turun dari kedudukan ketua perguruan? Bukankah ini merupakan suatu penghinaan yang tak ada taranya? Namun begitu ia adalah seorang yang sudah luas pengalaman. Ia menyadari bahwa sekalipun muda, pemuda yang ia hadapi sekarang ini tidak boleh diremahkan. Ia terpaksa menahan sabarnya, dan bertanya, beritahukanlah dahulu nama, tempat tinggal dan gurumu pula. Apakah guna pengetahuan tentang namaku? Namaku saja tak perlu engkau ketahui, apalagi guruku merupakan pantangan besar. Tetapi walaupun begitu perlu engkau ketahui, bahwa dahulu guruku pernah bertemu muka dengan kau. Sudahlah, pendeknya aku menghendaki kedudukanmu sebagai ketua perguruan Karimun Jawa, berkerut alis ragajati mendengar ucapan pemuda ini. Ia memutar otaknya untuk mengetahui dan mengingat beberapa tokoh sakti yang bersenjata cambuk. Akan tetapi begitu banyak tokoh yang sudah dikenalnya bersenjata cambuk. Dahulu pada waktu dirinya masih menjadi pembantu Dewa Serani, ia juga sebagai anggota Gagak Rimang pula banyak berkelana dan berkelahi. Namun setelah Dewa Serani meninggal, dengan sementara anak buah di bawah pengaruhnya, segera diajak untuk bertempat tinggal di Kepulauan Karimun Jawa, dan mendirikan perguruan di sana. Sebagai seorang yang pernah menjadi anggota Gagak Rimang, maka ragajati gembira sekali mendapat undangan kepleret. Hal ini sehubungan dengan kenyataan, bahwa Pangeran Pekik sebagai Raja Gagak Rimang, kini menjadi keluarga Raja Mataram. Di saat ragajati sedang dalam keadaan ragu-ragu ini tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Sesaat kemudian muncullah seorang penunggang kuda berpakaian perwira Mataram pula. Agaknya perwira ini dalam perjalanan tadi ketinggalan, dan sekarang menyusul. Melihat kawannya datang, perwira yang tadi dihajar oleh kebua kuning, sudah berkauk dan membakar hati temannya. Tentu saja perwira yang baru datang ini menjadi marah lalu bersama-sama mereka sudah menggerung keras menerjang berbareng. Yang seorang, yang tadi terjungkal di tanah menyerang dengan berdiri di atas tanah, sedang yang seorang menyerang dengan kuda. Sambil menerjang maju ini, yang seorang sudah melabah hulu golok sedang yang seorang sudah merabah hulu pedang. Tartiba-tiba cambuk kebua kuning berkelebat. Pergelangan tangan perwira yang akan mencabut golok sudah terkena pukulan ujung cambuk, membuat perwira itu meringis kesakitan. Tetapi cambuk itu tidak berhenti sampai di sini. Bagaikan kilat cepatnya, ujung cambuk itu sudah melibat perwira yang tadi terjungkal dari kuda. Akibatnya sebelum perwira itu sempat mencabut pedangnya, pedang itu sudah meloncat keluar sendiri dari sarungnya, bersambung jilid 16. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!